Intro Di video kali ini kami akan membahas tentang kostum tari Jaipongan Keserbojong Hal pertama yang harus kita siapkan adalah kebaya cowak Kebaya cowak adalah kebaya khas Sunda dengan ciri bentuk kerah seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini Selanjutnya yaitu sinjang atau samping Samping yang digunakan bisa samping batik atau non batik, disesuaikan dengan kebutuhan pertunjukan Samping dilamban sebanyak 7 kali dengan lebar lipatan 2 jari Kemudian selendang Selendang pada kostum tari Jaipongan Keserbojong digunakan sebagai ikat pinggang atau sambut Lalu untuk hiasan kepala kita harus menyiapkan bondu melati Selanjutnya adalah gugunungan Gugunungan adalah aksesoris yang berbentuk mengerucut ke atas dengan warna dominan emas Aksesoris selanjutnya adalah kalung dan giwang atau anting Untuk pemakaiannya, samping digunakan terlebih dahulu Baru setelah itu mengenakan kebaya Kemudian mengenakan selendang dengan cara diikatkan di pinggang seperti di video Ujung ikatannya harus ada di samping kiri Selanjutnya memasang kalung dan anting Selanjutnya pemasangan bondu melati Bondu melati dipasang di belakang sanggul sunda Tetapi posisi melati harus tetap terlihat dari arah depan Lalu setelah itu gugunungan dipasang di belakang bondu melati Berikut ini adalah hasil akhir dari pemakaian kostum tari keser bojok Keser bojok itu adalah penggambaran wamita yang dinamis yang semangat untuk bergeser lebih maju Sebetulnya bukan hanya untuk perempuan tapi laki-laki juga Tapi kebetulan keser bojok ini diciptakan pagugung untuk tarian wanita Sebetulnya baju dari tarian keser bojok ini tidak ada clue-clue tertentu Sebetulnya memang dari kebaya dan samping itu wajib Karena memang itu penggambaran wanita sunda yang selalu memakai kebaya dan samping untuk menjadi baju kebesarannya Umumnya wanita sunda memakai kebaya dan samping Dan sanggul yang besar, sanggul dewi Terus ada gunungan, ada aksesoris, kalung dan antingnya Itu juga sama penggambaran maturnya seorang wanita sunda yang sudah stabil Warna dari baju keser bojok ini tidak ada keharusan Tapi yang pasti adalah menggambarkan semangat dan keceriaan dinamis Patokannya hanya terdiri dari kebaya, samping lilit Lalu sebagai sabuk itu dari selendang, betul-betul wanita Atasnya adalah sanggul besar, sanggul dewi itu dengan gunungan dan bunga pasti ada Karena itu melambangkan betul-betul wanita Mungkin untuk keser bojok hanya itu saja Terima kasih